Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 9 jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi-nya kita akan coba untuk menghapus akun Mi pada Redmi 9 ini dengan metode yang paling mudah silahkan Anda siapkan komputer dan kabel data saja langsung saja kabel datanya bisa kita colokkan ke komputer kemudian selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan tool dan drivernya karena Redmi 9 ini menggunakan chipset Mediatek maka Windows yang kita gunakan juga harus terinstall driver Mediatek silahkan teman-teman install dulu driver Mediatek-nya kita bisa double klik file MTK driver zip kemudian jalankan MTK driver action-nya sampai muncul tampilan installing driver seperti ini kemudian pilih next, next, dan install kita tunggu sampai proses install-nya selesai namun jika muncul notifikasi Windows security seperti ini bisa kita pilih menu yang bawah install this driver software anyway kemudian kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai kita klik finish untuk tool unlocknya disini aku menggunakan MTK GSM Sulteng versi 136 dan ini adalah versi install sebelum menggunakan tool ini kita juga harus menginstall satu lagi driver wajib dengan cara kita klik menu install driver pada tool ini kemudian akan muncul tampilan proses installing driver USB DK kita tunggu saja sampai proses install drivernya selesai kalau sudah selesai semua driver sudah kita install tinggal kita eksekusi saja langsung saja masuk ke menu Xiaomi kemudian kita pilih serinya yaitu Xiaomi Redmi 9 selanjutnya untuk opsi menghapus akun Mi di sebelah kanan bawah kita pilih menu iras Mi Cloud Tam jadi metode ini hanya bekerja untuk garansi resmi Indonesia saja kemudian kita pilih menu execute dan kita tunggu sampai muncul keterangan waiting for device connection tinggal kita hubungkan saja handphone ke komputer menggunakan kabel data setelah handphone ini bisa terbaca oleh Windows dengan cepat kita matikan handphonenya caranya adalah kita tekan ketiga tombol volume atas, volume bawah, dan tombol power kalau handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tahan dulu kedua tombol volume sampai handphone ini terdeteksi oleh MTK GSM Sultan Toolnya jika gagal handphone tidak terbaca oleh toolnya dan malah masuk ke tampilan lain kita akan mengulanginya lagi dari menghubungkan handphone ini ke komputer tentunya jadi lepaskan dulu kabel data dari handphonenya kemudian kita hubungkan kembali handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita matikan paksa lagi handphone ini dengan menekan tombol volume atas, volume bawah, dan tombol power jika handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tahan dulu menekan kedua tombol volume sampai handphone ini terbaca oleh MTK GSM Toolnya kalau sudah terbaca baru lepaskan kedua tombol volume dan perhatikan proses iras akunmi-nya berjalan ada keterangan all is done yang menandakan proses iras akunmi atau unlock akunmi-nya sudah selesai maka tinggal kita nyalakan handphonenya lepaskan dulu kabel data dari handphone ini kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo Mi di layarnya dan kita tunggu sampai proses loading-nya selesai untuk unlock akunmi pada Redmi 9 cukup simple dan cepat kita harus bisa menghubungkan handphone ini ke komputer dengan tepat kuncinya ada di driver Mediatek jika masih gagal terbaca teman-teman bisa merestart handphonenya ataupun merestart komputernya dan ulangi langkahnya sampai berhasil selanjutnya ketika kita melakukan unlock akunmi pada handphone Redmi, Xiaomi, ataupun Poco biasanya tidak hanya akunmi saja yang ada di dalam handphone ini namun untuk akunmi-nya sementara ini sudah clean ya akunmi berhasil kita unlock dan Redmi 9 ini sudah menggunakan MIUI 13 tadi aku bilang tidak hanya akunmi yang ada di handphone ini ada satu lagi akun yaitu akun Google akan sekaligus kita bypass langsung kita matikan handphonenya kemudian masih menggunakan MTK GSM Sultan Tool masih kita pilih Xiaomi Redmi 9 hanya saja untuk mem-bypass akun Google di sini kita memilih menu iras FRP atau iras FRP New OS kita pilih salah satu kita coba untuk gunakan menu iras FRP dulu jika gagal kita gunakan iras FRP New OS oke kita klik menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan tombol volume atas dan tombol volume bawah saja tombol power tidak kita tekan karena handphone dalam posisi mati hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data setelah handphone ini terbaca oleh MTK GSM Sultan Tool lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses iras FRP nya selesai kalau sudah selesai akan muncul keterangan all is done dan ini proses bypass akun Google sudah berhasil kita akan cek kita nyalakan handphone ini lepaskan dulu kabel data kemudian tekan tombol power sampai muncul logo Mi di layarnya untuk proses loadingnya kita bisa letakkan dulu handphonenya kita tunggu saja sampai proses loading ini selesai oke sekarang kita kembali ke tampilan handphonenya kita akan lihat hasilnya tadi kita sudah kerja dua kali yang pertama adalah menghapus akun Mi dan yang kedua adalah menghapus akun Google dan kebetulan untuk Redmi 9 yang aku pegang ini sudah menggunakan MIUI 13 sekarang tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk proses setupnya silahkan tanpa menggunakan koneksi internet apabila di handphone ada kartu SIM nya silahkan teman-teman lepaskan dulu SIM card nya dan tidak perlu kita hubungkan handphone ke jaringan wifi bisa kita lewati dulu aja pada halaman hubung ke jaringan wifi kemudian kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja fokus untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu di akhir setup disini ada loading memuat aplikasi dan loading ini lumayan lama bisa kita letakkan kembali handphonenya dan kita tunggu sampai proses loading memuat aplikasi ini selesai kemudian setelah kurang lebih 1 sampai dengan 2 menit proses loadingnya sudah selesai dengan tampilan pengaturan selesai kemudian handphone akan otomatis masuk ke tampilan menu sampai disini akan kita tes hasil kerja kita tadi langsung aja kita hubungkan handphone ke jaringan internet silahkan bisa menggunakan wifi ataupun data seluler via kartu SIM setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet seperti ini kita akan cek pada bagian menu akun Mi nya jadi metode unlock akun Mi yang kita lakukan menggunakan MTK GSM Sulteng Tool tadi sifatnya adalah clean kita bisa membuat baru akun Mi nya atau kita bisa meloginkan kembali akun Mi pada handphone ini untuk akun Google nya tentu saja juga sudah bersih ya kita bisa bikin baru akun Google atau meloginkan kembali akun Google menggunakan aplikasi Google Play pada Redmi 9 ini dan ini adalah Redmi 9 dengan versi MIUI paling baru artinya versi keamanan yang terbaru juga MIUI Global MIUI 13.0.4.0 tidak ada pembaruan sampai saat video ini dibuat oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati